bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini saya merasa terhormat karena kedatangan tamu yang bagi saya sangat istimewa jadi satu Kiali Fikri beliau adalah salah satu pengasuh kondok pusatren di Anokoya kemudian beliau juga ketua DPC Partai P3 Kabupaten Sumenel yang kedua ada Kak Isi Mas Dawi, Kak Isi Mas Dawi ini saya lebih suka beliau itu dilabeli sebagai pengusaha karena sebelum menjadi politisi beliau adalah seorang pengusaha beliau anggota Dewan di fraksi D Demokrat malam ini sebetulnya biar suasananya tidak kaku jadi bincang-bincang santai tidak ada temanya temanya ngopi-ngopi malam ini jadi Mas Yai karena kebetulan lagi perjalanan ke kota jadi kita minta untuk mampir di rumah Mami Muda Mas Yai saya pengen tanya satu sebetulnya pertama ya yang pertama itu saya mau menanyakan keputusan Mas Yai masuk di struktur partai jadi karena Mas Yai ini lebih apa namanya aktivitasnya lebih di dunia kebesantrenan mengurusi santri begitu itu apa yang membuat Mas Yai menjadi memilih untuk masuk di struktur partai saya mau gak Mas Yai ya sebenarnya sejak 2006 itu saya sudah tercatat sebagai pengurus P3 sejak 2006 hanya saja ketika itu kan masih di majelis pakar yang iklimnya ketika itu majelis itu biasanya ya diparkir lah gitu ya bahkan pada suatu masa ketika itu majelis itu ketika misalnya berapat itu bisa dianggap makar oh iya iya bisa dianggap makar memenurunkan ketua ketua DPC pernah suatu masa seperti itu dari situ sebenarnya saya masih cukup begitu awam ketika itu ketika 2006 hanya saja kemudian di tahun 2008 saya pernah mengikuti pelatihan analisis anggaran yang diselenggarakan LP3IS yang mungkin ketika itu di Jawa Tengah tahun 2008 kira-kira itu kemudian saya jadi melek politik jadi semakin mengerti banyak juga diskusi dengan ayah saya ketika itu banyak mempertanyakan tentang ya kapasitas dari pengurus-pengurus partai tingkat ranting BAC tentang peran-peran anggota Dewan dalam mengawal kebijakan tentang penganggaran dan yang lain-lain ketika itu ketika itu kemudian 2009 saya sempat ikut-ikutan juga di pemilihan legislatif 2009 jadi setelah merasa melek itu coba pengen tahu seperti apa nyalek nyalek 2009 saya coba mencoba turun ke masyarakat bagaimana cuma tujuan ketika itu sebenarnya saya melakukan edukasi melakukan pendidikan politik masyarakat jadi saya itu tidak mau kampanye tapi tak haruf itu saja tak haruf dan kemudian berkati susi tentang kebijakan publik ya oleh-oleh setahun sebelumnya ketika saya ikut pelatihan itu selama enam hari ya mungkin di Bandungan di Jawa Tengah dekat Semarang kemudian ya sudah terus berlanjut karena tidak terpilih ketika itu ya cuma ingin mencoba merekam bagaimana masyarakat dan juga kehidupan di partai dan ketika ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya yang seolah-olah bertentangan dengan apa konsep-konsep yang yang saya ketahui ketika itu ya saya diskusikan dengan layar saya dan beberapa orang-orang ketika jabatan almarhum waktu itu di partai sebagai ketua DPC ketua DPC kemudian gimana mas Kiai itu cara membagi waktu karena mas Kiai kan yang kami tahu hari ini juga sibuk mengurusi pesan tren gitu ya jadi pembagian waktu itu seperti apa cara membagi waktunya mas Kiai antara konsen juga di partai karena ketua DPC ini kan puncak pimpinan di kabupaten kan begitu itu gimana cara membagi waktunya mas Kiai ya saya sendiri tidak mengerti ya jadi waktu kemarin saya juga ikut di Pilkada kemarin itu memang masih menyandang predikat sebagai pengasuh di Anukonya salah seorang di daerah di Anukonya tapi kemudian per bulan Zulhijjah kemarin jadi kami berapat sekeluarga berapat keluarga yang kemudian sudah mengamanahkan pengasuh sekarang itu sudah mama sudah adik saya dan bulan Februari yang lalu itu ternyata saya sudah diberikan amanah sebagai ketua DPC P3 jadi seolah-olah jadi saya sudah semakin longgar tugas saya kemudian saya diberikan tugas baru di P3 jadi entah ini jalan hidup yang seperti apa tapi mas Kiai masih punya kesibukan ini mengajar juga di pesantren oh iya masih di santri putra santri putri di sekolah juga masih mengajar dulu pernah juga mengajar di kampus di tingkat SLTP juga pernah mengajar dulu cuma tidak cukup waktu akhirnya saya memilih yang prioritas apa kemudian waktu ayah anda masih hidup pesan-pesan yang berkaitan dengan politik yang paling berkesan bagi mas Kiai yang sampai sekarang mas Kiai memutuskan memilih untuk bergabung ke partai juga dari nilai-nilai yang dilakukan oleh beliau selama aktif di dunia politik dulu yang saya tangkap beliau di samping istiqomahnya tapi mungkin dasar istiqomahnya itu karena memang sangat ideologis jadi P3 ini akan dibawa mati oh iya iya dan 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 benar kubul hajat beliau yang benar-benar terkabul sampai wafatnya tahun 2014 beliau tetap P3 karena prinsip beliau selagi P3 berasaskan Islam saya tetap di P3 saya sempat mendengar dulu cerita-cerita dari alumni ya almarhum itu dulu katanya kalau kan beliau pernah menjabat sebagai ketua apa sebagai ketua dewan atau sebagai pimpinan dewan itu kalau mau jalan keperluan pribadi enggak mau menggunakan mobil informasinya itu bagaimana apakah cerita itu bisa di verifikasi kebenarannya mas Yair iya benar ya tidak hanya saya menjadi saksi mata ketika beliau dari undangan harus salin ini ya ganti baju ganti kendaraan ganti kendaraan termasuk juga ganti baju mungkin nah itu karena beliau memandang bahwa kendaraan dinas itu ya adalah ketika dia memang bertugas untuk untuk posisinya kapasitasnya sebagai anggota dewan mungkin ketika terlepas dari aturan-aturan mungkin Mbak Mas Dawi dari aturan apakah itu mungkin berskop dari di kantor dewan kendaraan sendiri atau dari yang mengatur biasanya langsung dari bupati atau tetang sektornya apakah itu kendaraan jabatan atau bagaimana yang memlekat iya cuma memang ketika itu saking berhati-hatinya beliau jadi beliau tidak mau menggunakan kendaraan dinas itu ketika tidak dinas iya terus saya pengen ke kak si misdawi dulu sebagai pengusaha karena beliau ini kan berangkat dari pengusaha kalau kayak Alif Fikri dari background pesantren itu beliau keturunan dari pengasuh salah satu pengasuh di Anoko kalau kak si mas dawi ini saya tertariknya apa yang membuat Sambian juga memutuskan untuk terjun ke dunia politik ketertarikannya apa mau menjadi politisi jadi sebenarnya 2012 saya masih menjabat kepalanya saya jadi 2012 saya didatangi para politisi para politisi saya itu bergabung di PKB bahkan PKB saya itu mencap-cap calon di PKB jadi waktu saya mengikuti rapat pertama kali itu para inkaben PKB itu belisah jadi tahun tahun berapa kemudian mendaftarkan diri sebagai cara belisah 2014 jadi belisah para inkaben W5 itu belisah jadi saya jadi pembijakan trending di atas politik disitu daripada saya menjadi momo disitu pindah rekomendasi waktu itu masih keusroh jadi keppati saya berpindah di PKB karena memang kalau senior bapak saya dulu itu berpindah ke partai demokrat itu saya menghindar konflik di PKB di di cabun dari 5 daripada saya jadi momo cuman akhirnya saya disitu setelah berpikir semacam ada komitmen karena giliang waktu itu saya masih sampai detik ini saya katipul saya giliang sampai detiknya masih giliang dan gak boleh pindah ke lombang berpon saya belum disini di lombang tapi gak boleh jadi saya sedikit ada komitmen siapapun dan apapun partainya yang berkomitmen karena giliang itu sangat tertinggal desa itu sangat tertinggal karena dulu desa saya itu menjadi desa identi sampai di Kadesmana di giliang di Gades Bandras ini di Gades Bandras itu saya tahun 99 sudah jadi kepala desa sampai 2013 jadi saya berangkat menantai desa karena ketinggalan desa saya saya juga berkumpulan desa membangun suatu misaha disitu termasuk saya mengawal para wisata dan perusaha ikan akhirnya saya berpikir karena dulu giliang itu butuh dikemas khusus oksigen diketemukan pendidikan tahun 2006-2007 saya juga sebagai tim pendidikan tim belum ada respon wapun di depan tempat akhirnya saya berkumpulan siapapun yang bisa merubah partai apapun bisa berubah di depan akhirnya berlabuhnya di partai demokr melamar saya itu sampai tiga kali sehat waktu itu ya Pak Iskander dengan Mas Johnny waktu itu diketemukan 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 giliang membutuhkan para politisi bagi provinsi berkumpulan kebupaten saat itu langsung datang ke demokrasi akhirnya lempi-mimpinya orang giliang pada hari ini selalu tidak terpenuhi dari desa tertinggal satu jikal pun gak ada aspal satu jikal pun gak ada pavil Alhamdulillah baru ini dari jalan dari pavil karena saya juga di bandara asini pulau giliang ini buat saya sudah tidak ada daging semua apapun giliang ini harus menjadi gisota internasional ikon para bisa tanya kota sumunap sekian tahun masih lambang terus jadi banyak siambaran dari pusat maupun provinsi mengalir apa kendala terberatnya menurut sampaian itu kenapa sampai hari ini giliang itu juga belum signifikan pembangunannya di sana karena begini sebenarnya giliang itu masyarakatnya lebih awal tapi keterlambatan membangun fasilitas pemerintah itu dan membangun regulasi bagaimana para wisatawan itu masuk kita kan tidak matang persiapan di pemerintah sekian tahun sebenarnya kalau memang pemerintah betul-betul daerah potensi diangkat permukaan bagaimana bisa menyembah PAD kan tujuan utama tapi kalau potensinya diabaikan bagaimana peningkatan PAD ini kan tidak nyambut jadi alhamdulillah giliang dengan sekarang sudah mendunia yang mulai dikemas banyak perencanaan perencanaan yang kita bangun dengan provinsi itu pada hari ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat jadi ada dibikin pelabuhan tapi pelabuhnya tidak pada titik berendak yang benar yang awal dan tidak dikaji dengan masyarakat akhirnya yang bisa dimanfaatkan sebenarnya sepintar-pintarnya konsultan yang lebih pintar orang itu tidak semua bibir pantai itu menjadi pelabuhan kita perencana-perencana begitu action itu kita tidak pernah dilibatkan itu yang menyayangkan saya disitu saya berjuang betul karena saya juga pernah penjabat selama 14 tahun itu yang namanya Pak Darwis sebagai seorang peserta jadi lombang yang sudah mulai ada karena kebetulan saya berangkat ada usaha ketikiran mengumas ikan di keras pulau jadi saya itu di keras pulau kita fasilitasi sebetul bagaimana orang pula itu semangat berarti status sambian sebetulnya masih tetap pengusaha ya pengusaha yang hobi politik nah makanya ini nyambung sebetulnya meskipun backgroundnya berbeda kalau kaji ini berangkat dari dunia usaha kemudian jendenkan berangkat dari background pesantren saya pengen juga tahu tentang rencana Mas Yai sebagai ketua di PCI karena kemarin kompetisi pilkada di 2019 sampaikan salah satu kandidat calon wakil bupati sementara kami juga yang sering turun ke bawah berdiskusi dengan masyarakat terutama karena kalau di daerah Rubaruk itu basis pesantren ini kan sangat kuat terutama lumian-lumian tokohnya nah apakah Mas Yai itu kira-kira kalau di 2024 nanti ada aspirasi atau keinginan-keinginan dari masyarakat supaya Mas Yai berangkat misalkan bagaimana tentang isu-isu yang mulai berkembang di luar mas Yai ini dipersiapkan untuk berangkat sebetulnya oleh beberapa tokoh apa respon Mas Yai terhadap itu ya saya kira mengalir saja jadi saya melihat yang di depan mata saya itu adalah tanggung jawab membesarkan P3 itu yang 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 sudah dijelas di depan mata sementara target-target 2024 khususnya berkenan dengan pilkada itu yang saya sebut itu mengalir saja jadi dalam hal ini termasuk juga bagaimana P3 bisa besarkan salah satu indikatornya kursi keterwakilan di Dewan itu semakin banyak suara semakin banyak karena kemarin itu sudah turun signifikan suaranya walaupun kursinya masih 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 tujuh masih tujuh tapi secara suara itu turun signifikan berapa kira-kira P3 mentargetkan kursi di Dewan untuk 2024 ini iya kalau saya asumsikan bahwa yang tujuh itu harus tetap jadi lagi maka saya tinggal nambah beberapa dapil yang kira-kira ada orang-orang potensial yang sudah mulai komunikasi dengan kami paling tidak 10-11 itu menurut saya realistis paling tidak itu jadi target bagaimana kita bisa bekerja lebih keras lagi kembali ke sejarah Mas Yai P3 itu di periode-periode sebelumnya terbanyak kursinya berapa di Kabupaten Ibu ya tujuh ini tujuh ya dari dulu itu di eranya Anisah kabarnya dua atau berapa ya dua terus di era ayah saya itu itu yang tujuh dan terus tujuh dari terus ganti ke Kebahar ganti ke Muhammad Salahdin Mama itu ya terus tetap tetap tujuh artinya sudah apa namanya mulai dilakukan ya pendekatan-pendekatan terhadap calon-calon legislatif yang akan diberangkatkan dari BDK dan per 1 Oktober kemarin sebenarnya kata pengurus LP2 itu sudah siap launching siap menerima ini walaupun perencanaan kami sebenarnya di Muskercap kemarin yang diselenggarakan di ASMI di sebelah ini sebenarnya harusnya launching ketika itu cuma berbagai perangkat masih belum siap kelengkapan administrasi belum siap akhirnya masih ditunda ke 1 Oktober ya kemarin kalau boleh tahu Muskercap yang dilaksanakan P3 di hotel ASMI kemarin menghasilkan keputusan apa saja yang strategis yang boleh diumumkan ke publik iya tentang target suara jadi ketika itu kok tiba-tiba teman-teman dari PAC karena sekaligus pelantikan PAC semangat sekarang suara P3 ini kan kurang lebih 65 ribu katanya besok itu mau 200 ribu oh iya 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 entah apakah signifikan dengan perolehan kursi gitu jadi itu semangat dari teman-teman iya iya jadi kalau 200 ribu perolehan suara mas Kiai kemarin waktu mengikuti kompetisi pilkada itu berapa perolehan luarannya 290 sekian oh 290 sekian tapi itu kita akan kalah kira-kira 20 berapa ribuan 319 ribu mungkin yang Pak Fauzi saya ingin tanya ini bagaimana demokrat itu evaluasi terhadap kekalahan karena demokrat ini kan bagian bagian koalisi kan kemarin bagian dari pendukung Mas Kiai kan kemarin menurut demokrat apa yang salah kemarin dari kekalahan di pilkada 2019 ini memang dari segi calon kita sudah berada di sebagi memang kalau kita baca dari unsur birokrasi kita dapat dari topokultur kita dapat ini sebenarnya kombinasi yang bagus yang bagus memang masif lah kalau kita sudah terjuangkan maksimal mengikuti sistem apapun sudah kita jalan memang memang juga kemarin dari kubuki fikri sendiri sebagian alumi itu tidak optimal untukku saya real di lapangan karena saya bersama santri-santri beliau untuk umum bawang sampai gimana dia pemberjuangan saya aku luar biasa penak ujalan pun dia tetap berjuang dengan disitulah saya mengkaji orang-orang yang takdim kepada guru sampai matamu dia rela sebenarnya kalau tidak pelkada kita sebenarnya bagaimana merubah mindset masyarakat ini harus di jadi kalau kita menciptakan masyarakat yang cerdas memahami politik ini yang kita harap ini kan juga dalam rangka edukasi sebetulnya karena Rafikri ini tokoh muda saya kan baru tahu kalau beliau sebetulnya menjadi politisi itu susah-susah lama saya pikir sejak beliau terjun menjadi calon wakil bupati kemarin ternyata Geng Fikri sebelumnya sudah belajar politik jelas jaringan kita lintas partai masyarakat tapi kan fasilitas kebawa itu seperti kepala desa ini kan tekanannya luar biasa kalau kemarin cara-cara seperti ini yang harus kita perbaiki lagi ke depan jadi siapapun kalau kita ada tekanan-tekanan politik itu harus diubah hal seperti itu betul-betul demokrasi gitu memang ada tekanan ya saya lihat ada tekanan kepala desa semua ada tekan-tekanan yang luar biasa itu yang kadang-kadang di masyarakat itu kan apa ya kurang mengerti juga tapi ya paling tidak kalau masyarakat cerdas dalam perjalanan kemen-kemen itu kan dikajian di semua lapisan masyarakat maupun tokoh masyarakat tokoh moda tokoh kultur tokoh lama ini kan menjadi gaji bagaimana pencerdasan para pemilih dan menghasilkan produk pemimpin yang bagus kan seperti itu iya tetapi menurut kami yang masih muda dan masih awam tentang dunia politik memang tidak cukup hanya sekedar menggunakan kecerdasan tapi ekonomi juga harus stabil karena kadang-kadang orang cerdas kalau dikasih umpan sesuatu dari politisi itu kadang-kadang mudah hilang kecerdasannya makanya apa kira-kira nanti kalau masyai misalkan ditakdirkan ini kan mengandai-andai kita kan tapi karena memang ini merupakan aspirasi dari bawah kemarin juga kami juga banyak menerima masukan-masukan berdiskusi dengan banyak teman-teman dari berbagai galangan yang juga menginginkan figur Mas Yai itu supaya maju lagi 2024 kalau dari sampelian enggak apa kira-kira antisipasinya supaya tidak ada semacam penekanan-penekanan yang dilakukan oleh beberapa oknum kalau memang masyarakat paham disitu bagaimana mengantisipasi edukasi tekanan politik kalau tekanan politik ini sudah kemarin demokrasi demokrasi kamus ini demokrasi kamus jadi para pemimpin bangun desa ini kan ya mohon maaf karena menurut kami yang kemarin ini kan tidak bisa dibaca Fauzi sebagai incumbent sebetulnya Bupati hari ini karena partai PKB yang kan mantan Bupati Sumunep juga mendukung Mas Yai kemarin itu sebetulnya 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 kalau dikatakan sebetulnya mendukung saya kurang dirakin ini sekitar fakta di lapang artinya sambian mau mengucapkan terjadi pengkhianatan di dalam sebetulnya di eternal karena ada beberapa waktu kita lonceng di karate waktu itu tidak maksimal tidak maksimal tapi kalau meriahnya loncengnya Pak Fatah Yasin dengan Mas Kiai waktu itu kan juga dihadiri Bupati Sumunepadura begitu ya beserta ketua-ketua partai yang lain juga ikut hadir sebetulnya kalau masyarakat memaknai cukup meriah sebetulnya dan dipandang cukup kuat mungkin yang lebih tepat adalah bentuk-bentuk penekanan-penekanan itu yang lebih masif ke bawah karena saya juga sebetulnya pernah ada salah satu camat yang tidak mau saya sebutkan namanya itu salah WA ke saya salah WA mungkin maksudnya mau WA ke Fauzi yang lain tiba-tiba WA-nya artinya memang bisa diduga pergerakan-pergerakan itu ada di beberapa organisasi-organisasi perangkat daerah terutama makanya saya yang paling penting malam hari ini itu sebetulnya pesan-pesan moral yang mau kita sampaikan terutama karena masyai figur muda nanti agar supaya pemuda ini tidak antipati terhadap dunia politik yang hari ini di mindset orang-orang itu seolah-olah kalau menjadi politisi itu seolah-olah menjadi bagian dari gerombolan yang rusak-rusak di Jakarta yang tersebar di media kira-kira apa untuk membuat politik di sumbenep ini menjadi diminati oleh kaum-kaum muda masyai mungkin masyai punya kiat-kiat untuk menggalang pemuda agar terlibat di dunia politik kalau menurut saya yang saya alami sendiri bahwa berkecipungnya saya di P3 juga ini kan punya niat ibadah dan termasuk prinsip di P3 itu salah satu prinsip dari 6 prinsip itu adalah prinsip ibadah ya karena secara sederhana saya memahami masuk dunia politik ini bagaimana bisa mengatur policy jadi kebijakan itu ya secara gampang mungkin bagaimana kebijakan kita berpihak pada rakyat karena saya melihat bahwa bupati dan semua OPD kepala-kepala OPD itu kan eksekutif itu semuanya kan khodimul ummah artinya mereka adalah pelayan rakyat jadi rajanya sebenarnya adalah rakyat jadi maka adanya beliau eksekutif itu kan bagaimana bisa melayani mensejahterakan masyarakat dengan berbaik perangkatnya jadi menurut saya begini pemuda itu harus tidak alergi dan bahkan melihat bahwa berkejimpung di politik ini merupakan bentuk bahwa kita harus merubah nasib kita sendiri agar kebijakan tidak selalu menggelisahkan seperti yang saya sampaikan tadi kalau seandainya pemimpin-pemimpin negeri ini baik dari tingkat bawah kepala desa sampai presiden kalau seandainya sudah berbuat baik tidak ada yang dikelisahkan sama seperti misalnya di Kabupaten Sumedep ini misalnya ada seorang pimpinan daerah yang kemudian memimpin dan tapi kemudian banyak hal-hal yang kurang selayaknya dilakukan atau mungkin ada potensi yang seharusnya dia bisa berbuat untuk masyarakat ternyata diabaikan artinya hianat ketika diberikan amanah tapi tidak menjalankan berarti hianat maka itu yang mendilisahkan jadi saya kemarin sayangnya begini jadi walaupun ya tentunya dengan berbagai kekurangan juga Pak Fatah Yasin dan saya saya melihat Pak Fatah Yasin itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu menurut saya tetap lebih baik kenapa di samping pengalaman di burokrasi jaringan juga di Jakarta dan ke berbagai pihak termasuk juga bahwa kemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan itu memang artinya tidak akan tersandra kalau seandainya Pak Fatah Yasin itu jadi dia benar-benar merdeka tidak akan tersandra oleh kepentingan para cukong memodal oligarki artinya mas siayi hendak menyampaikan hari ini kepemimpinan di sumur ini ada yang tersandra saya melihatnya begitu dan dari kacamata demokrasi sebenarnya sudah dinyatakan kalah ya sudah kalah tapi saya tetap punya harapan bahwa bupati yang terpilih ini bisa berbuat lebih baik mungkin dari bupati-bubati sebelumnya kalau coba kita ketika ketika dulu keramdan menjabat ketika itu dipilih anggota dewan di transisi reformasi juga anggota dewan walaupun ketika itu APBD itu di bawah 1 triliun masih kurang lebih mungkin 700-800 miliar tapi yang dirasakan masyarakat bisa bangun jalan mana-mana paling tidak dari sudut itu saja kemudian yang juga dirasakan di kampus di Anokoya kan ada kampus itu dulu biasa ada dari Pemda entah uang apa namanya 125 juta per tahun tapi di kemimpinan berikutnya nah itu sudah tinggal 25 juta bahkan kemudian habis dengan APBD yang sudah semakin besar yang kembali kepada masyarakat semakin kecil kalau kita lihat sekarang infrastruktur jalan kan ya parah kalau dilihat 2,5 triliun 2,3 triliun itu kok semakin tidak berkat semakin tidak berokal kok semakin sulit untuk membangun bahkan tadi mungkin diskusi yang di sana di studio yang sana tadi tentang nakes yang kemudian terungkap bahwa ternyata seperti ini atau yang saya pernah curhatkan dulu ada paut di Anokoyah mereka yang sudah sertifikasi apalagi yang ASN wajib ikut pelatihan kurikulum merdeka dan mereka dipungut biaya dipungut biaya 150 ribu per orang entah kalau yang ASN berapa nah itu pun ya seperti yang disampaikan juga tadi bahwa ya hanya formalitas seolah-olah jadi tidak banyak ilmu yang bisa disedap termasuk juga karena pesertanya itu begitu banyak sehingga tidak efektif dalam bayangan saya mengapa itu tidak bisa difasilitasi pemda jadi undang para mentor terbaik bahkan guru itu bukan dimintai uang bahkan dikasih uang itu memuliakan guru ini kan aset SDM untuk membangun apa yang sini ke atas dari leher ke atas investasi leher ke atas bukan ke bawah karena urusan perut dan di bawah perut jadi menurut saya aneh aneh ya memang begini sebetulnya jadi kita ini kan mengadakan ngopi-ngopi bareng diskusi-diskusi yang harapan kami sebetulnya didengar oleh pengambil kebijakan saya targetnya adalah bagaimana ada perbaikan di dalam kalau bicara keluh-kesah setiap hari kebetulan saya karena banyak teman-teman yang selalu datang ke sini itu ya tempat berkeluh-kesah di sini itu seperti tadi itu nakes ya berkeluh-kesah kebetulan karena beliau juga baru berpindah ke komisi 4 jadi kita fasilitasi begitu paling tidak supaya dikawal juga di dewan bagaimana kepentingan-kepentingan tenaga kesehatan yang hari ini seolah-olah mereka dianatirkan begitu ya bagaimana itu juga bisa paling tidak diperjuangkan nah nilai-nilai itu yang membuat kita mengambil inisiatif paling tidak berani berbicara begitu atau berani mendiskusikan karena hari ini yang berani berbicara saja sudah jarang makanya harapan kami sebetulnya bagaimana apa namanya kami sependapat dengan pendapatnya mas Yai bagaimana kemudian anak muda ini sudah harus betul-betul paham tentang politik dan terlibat secara aktif karena kalau politik ini dihuni oleh orang-orang yang pemikirannya tidak sehat kita bangun tidak mau tetap harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan orang yang tidak sehat cara Mas Yai nantinya setelah apa namanya Mas Yai baru kemarin kan berapa bulan Mas Yai jadinya itu WP3 langkah-langkah dari sisi kaderisasi kepartaian Mas Yai merangkul anak-anak muda apakah itu sudah dilakukan oleh pendidikan hari ini dari Muskercap kemarin termasuk itu yang jadi amanah dari Muskercap kemarin bagaimana bisa menjaring kader-kader muda yang masih di pengurus PAC yang belum lengkap bisa diisi dengan kader-kader muda kemudian di ranting juga masih belum selesai semuanya kemudian di calon legislatif juga seperti itu jadi kami minta di berbagai ormas keagamaan termasuk juga NO nanti mungkin juga kami ke Muhammadiyah minta bagaimana karena P3 sekali lagi ini inklusif ya beda sama PKB kalau PKB itu harus nahdiin semuanya kalau P3 ini memang sudah nasibnya dari sana memang sudah terbuka tapi Islam semuanya tidak ada yang PKI Islam semuanya ke depan kami sebenarnya merencanakan kita bagaimana kita bagaimana semakin dekat dengan P3 sudah saya sampaikan kemarin di rapat evaluasi Musker Cap segaligus pembubaran pamit manitia bagaimana itu diwujudkan menjadi program perubatan salah satu yang saya petik ketika itu coba mari kita selenggarakan festival musik ada dua lagu jalan pulang menuju Kaabah dan atau mungkin Mars P3 itu bisa diserahkan pada Kaulah Muda agar di aransmen dan nanti kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mereka kita sediakan panggung dan ya sebagai ajang ekspresi Kaulah Muda dan ajang mengasah naluri seninya bagi mereka itu salah satunya dan yang lain ya misalnya bagaimana pengurus WPP kami juga punya sayap wanita persatuan pembangunan itu bisa semakin dekat dan ini sekarang juga sedang semangat-semangat membentuk kepengurusan sampai tingkat PAC kemudian nanti program mulai dari kompolan ya istilahnya mulai dari kompolan sampai kegiatan pelatihan mulai dari bagaimana melatih bikin herbal bagaimana di sisi advokasi kemudian dunia kopi jadi kemudian sempat sudah berbincang berbincang dengan ahli kopi bagaimana bisa bikin dan sudah terbuka itu salah satu jadi beberapa yang kami inginkan UMK AMIA jadi bahkan sampai begini ikut pelatihan jadi apa istilahnya bartender brewer atau barista barista nah itu berbayar tapi nanti yang serius nanti uangnya dikembalikan oh sudah ada ada kelas-kelas pelatihan-pelatihannya juga sudah ya mulai baru konseptual baru baru tingkat konsep artinya karena apa seperti yang tadi kami mau melatih hanya orang yang serius untuk untuk di dunia itu artinya mereka berbayar artinya kalau orang yang cuma iseng bagian ini mereka kan berbayar tapi nanti ketika benar-benar mereka tekpun selama proses pendidikan maka uangnya nanti dikembalikan terus ini juga Mas Yai kan P3 sama dengan Demokrat jumlahnya 7 kursi bagaimana pandangan Mas Yai terkait fungsi legislatif yang ada di Dewan apakah mereka sudah cukup maksimal karena yang saya dengar sebetulnya keluh kesah dari teman-teman juga salah satunya yang mumpung ada orang DPR ini hari ini sudah tidak menjadi apa istilahnya penentu kebijakan ya artinya sudah seolah-olah bermakmum pada bupati semua apa tanggapan Mas Yai terkait itu ya ketika itu semua sudah punya dasar undang-undang maka perjuangannya harus juga melalui undang-undang sama demotrus ya artinya ada gerakan-gerakan yang sistematis bagaimana itu bisa di ya karena kalau menurut saya sebatas pengetahuan saya jadi demokrasi presidensil itu kan menurut saya agak aneh jadi kan harusnya demokrasi parlementer oh iya iya jadi ditentukan di parlement rakyat rajanya jadi parlement kan wakil-wakil Tuhan iya betul kan wakil-wakil rakyat jadi dia yang menentukan ini arah pembangunan kebijakan maunya seperti apa ditentukan di parlement kan begitu ya mereka bertarungnya disitu iya artinya bahwa kekuatan kalau seperti yang disampaikan tadi bahwa powernya DPR kemudian semakin dipangkas semakin diprotoli sebagai penentu kebijakan ya itu juga mungkin itu merupakan iya kan tidak tidak mitra itu kan tetap harus menjadi bagian dari lembaga yang bisa mengkoreksi kebijakan juga masyai iya maksud kita itu karena keluh kesah dari teman-teman itu kan tetap di dewan itu tidak semua koalisi jadi bupati lah dari partainya bupati hari ini tetap ada yang oposisi kan tapi oposisi itu tidak terdengar dan tidak terlihat manfaatnya itu bagaimana anggota dewan menanggapi jadi gak mau kita sebagai oposisi demokrat padanya sebagai oposisi bagaimana oposisi ini menjadi wasit yang kerdas kalau kita mau betul-betul berfungsi itu berlaku dibungsikan betul budgeting kontrolin kontrolin bagisian 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 ini kalau betul-betul dioptimalkan saya kira akan ada perubahan-perubahan ke depan bagaimana mengawal mengawasi pemerintah daerah ini lebih bagus lagi kalau kita terjurumus kepada permainannya ini yang kita harus antisipasi bagaimana kita itu mengawal program betul-betul diawasi betul program yang pemerintah programkan sesuai dengan program prioritas semuanya daerah-daerah potensi bisa dikembangkan kalau tidak ada dampak kepada masyarakat misalnya wasit yang paling jilai adalah masyarakat jadi wasit yang paling jilai juga adalah masyarakat kalau masyarakat wakilnya itu lemah sebagai perwakilannya maksudnya masyarakat juga teriak bagaimana masyarakat sadar jadi dia memilih wakilnya harus harus betul-betul mengevaluasi juga berarti tidak terwakil semuanya berarti kaki tidak bagian dari itu tidak bagian dari yang diprotes masyarakat kita akan lihat paling tidak dalam satu dapel tahulah jadi seorang agotar IPL seperti apa perjuangannya seperti apa kan begitu kalau ini bisa mewarnai betul-betul mengawal kebijakan di situ paling tidak masyarakat juga bisa melihat kinerja kita seperti apa ini yang perlu ya ketuali kita punya pemilih militan bisa dibeli dengan apapun ini kan yang harus sebenarnya menurut saya kalau di kota kultur masuk ke Rana politik bagaimana pas satu menjadi pemilih militan yang tidak bisa dirombak dengan apapun ini harapan saya kalau saya ini sebagai pengusaha mungkin pakai istim akar rumput jamannya kan bisa kalau saya kan dikenal dulu dengan politis akar rumput karena jaringnya dari bawah itu yang sudah saya orang sudah kerjasama dengan kita pulang tahun yang merasakan itu yang bagaimana kita terjaga bagaimana itulah untuk menciptakan pemilih-pemilih militan yang bisa dirombak itu yang katakan saya tadi pemilihan cerdas soalnya keluhan masyarakat itu kan salah satunya begini Dewan itu ribut kalau pokirnya dikurangi katanya tapi kalau jatah rakyat dikurangi enggak pernah ribut itu gimana anggota Dewan memaknai sebenarnya kalau terkait pokir ini kan tujuh untuk masyarakat cuman lewat kita kalau kita sudah bisa mengolah selatu keuangan dan bisa percanaan yang paling butuh dimasyarakat atau kita daerah mana di depil kita yang enggak pernah disentuh oleh patent kalau disentuh potensinya luar biasa karena saya lihat di daerah-daerah yang gagal produknya gagal karena tidak diperhatikan akses jalannya enggak contoh kita bicara di destinasi kalau destinasi panjang ceritanya karena dua rezim sebelumnya ini gagal membangun destinasi dua rezim gagal kenapa gagal di situ karena rezim itu memang penolak destinasi bahkan di kabupaten lain suatu daerah kayak Lombok 5 tahun merubah ikonnya dengan si rumah di buka destinasi di buka wisata luar biasa kan perubahannya luar biasa dan ini kalau kita lihat di sumeneng potensinya luar biasa yang diabaikan saja seperti ini sebenarnya kalau kita lihat bicara regulasi kenapa Lombok bisa dengan satu lapor dan yang meliputi sendiri dan hidup nama nanti kan gitu ini kan menjadi penyakit sebenarnya kalau Banyuang kenapa balik ini membangun masyarakat tidak ada pemaksa tanah jadi bagaimana masyarakat kita bangun di sini tempat ini kita kerjasama bukan kita ada seorang investor yang harus dipaksakan membeli tanah kepada masyarakat dalamnya 10 tahun 5 tahun 20 tahun masyarakat itu akan ditangu di disini ini yang harus kita berjelas itu sudah terjadi 3 tahun ini sudah terjadi itu karena pemasaan lahan pemasalahan ya itu jadi orang kita mau bangun pasar orang harus jubil oleh pemerintah kenapa kita boleh kenapa di kerjasama saja ya dan masyarakat itu masa memiliki begitu masyarakat ini masa memiliki ya dia akan membuat jenis dirinya tanpa kita paksa iya harus kita tapi ide-ide itu pernah tidak disampaikan di rapat-rapat sering kita ada beberapa masukkan beberapa potensi pasan-pasan tradisional kita coba kita sebagian menjadi sentra ekonomi kita juga bagaimana para wikari ini ada sentraannya disitu baru-baru sini kita mencoba 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 apa pemimpin itu dikatakan sukses lalu masyarakatnya sejahtera itu tujuannya jadi jadi sejahtera itu dari sedia apa sedia apa sedia apa karena programnya atau peluangnya yang dia buka semakin tahun semakin tahun ini semakin menumpuk yang namanya pengaguran urbanisasi luar biasa sekarang ada tiga tahun urbanisasi kampung-kampung tidak ada orang Jakarta hijrah ke Jakarta hijrah ke Bali ke Surabaya lahan-lahan pertanyaannya yang dulu ditolak sekarang tidak ditolak lagi menjadi lahan yang tidak produktif berdampak kepada nelayan tidak ada fasilitas standar di daerah-daerah pelaburan tidak ada pelaburnya yang standar ini dia malas lagi beli perahu tidak ada semuanya organisasi ini kan juga ada berdampak kepada sistem perekonomian kebupatan ya salah satunya kan ini juga pesampaian kan sudah hijrah ke Komisi 4 sekarang kontrapatnya kan salah satunya adalah dinas pariwisataan kira-kira kalau sampai nanti soal wisata yang berplatmerah misalkan seperti lombang dan selopeng karena kebetulan kan sampai di lombang apa kelemahan-kelemahan yang kemudian membuat pariwisata menjadi tidak berkembang dan tidak jelas arahnya kemana di lombang jadi kalau kita bicara pariwisata juga berkini sebenarnya jadi dia tidak punya program tidak mampu mengolah program pariwisata itu menjadi wisata industri seperti itu dan kalau bukan ahlinya mengolah pariwisata diserahkanlah kepada biar ketiga jadi dipaksakan dan paling tidak disitu ada sistem manajemen pendapatan dengan pengeluaran perimbangannya ada enggak nah sekarang seperti kita contoh kita ada lombang ada selopeng pelat merah itu kita sudah ditinggal oleh pariwisata swasta karena kita disana pada tahun 2020 tahun 2010 sekarang disini kayak gitu malah lebih parah ya makanya kelemahan yang paling mendasar karena begini wisata wisata yang digarap oleh teman-teman swasta itu kan terbukti berjalan sampai hari ini bahkan di situasi covid pun kemarin masih bisa hidup beberapa teman-teman termasuk mas Anwar misalkan mas Yai pengelola dari gua Soekarno itu kan itu kan kalau dibilang dari kemampuan modal misalkan pemerintah daerah lebih punya modal kesalahan yang paling mendasar itu apa yang membuat pariwisata kita menjadi mandek apakah jangan-jangan kapasitas dari OPD yang menjadi penantu kebijakan memang saya lihat selama saya menjadi putra darwis sampai sekarang menjadi mungkin pariwisata paling ekstrim saya betul mengawasi pariwisata itu karena perkembangannya tidak ada steam manajemennya tidak jelas pariwisata pariwisata itu juga tidak jelas kalau ketidakmampuannya kenapa tidak di pariwisata ketidakkan tapi pasiditas sudah dikeluarkan paling tidak kalau bangun perusata semua ini dikeruduk tahapannya ini jadi jadi bikin set plan itu betul tahapannya begini jadi ini bupatinya sekarang bangun dasarnya saja di mantalung bupatinya ganti bangunannya kan gitu ini tidak ada jadi tidak punya perencanaan yang matang lombang itu sudah punya master plan 92 saya bilang apakah pariwisata punya dokumen bahwa dia punya tanah di pariwisata ya enggak sih sebenarnya dia merampas desa karena awalnya itu bukan kekuatan awalnya itu yang membuat adalah masyarakat desa menjadi wisata desa setelah maju pertama itu adanya masuk ke desa setelah beberapa tahun itu berbagi lagi 50-50 jadi desa 50 kabupaten 50 maju lagi katanya mau dikemas jangan baik bikin maslin 92 diambil oleh kabupaten sampai detik ini kabupaten enggak punya dokumen yang rasnya sudah memilihkan pariwisata ya itu gimana saya juga mendengar bahwa dinas pariwisata itu punya lahan sampai beratus ratus lombor ya inilah jadi kelabatan begitu mendengar informasi seperti itu kaget semua kepala dinasnya kaget bahkan lopatenya juga kaget ya tidak pernah mengkaji master pilihan 92 jadi master 92 itu dulu Pak Artok ingin membangun wisata estapet jadi Bali Spudi Gilian Lombang progres itu didukung oleh master plan tahun 92 yang membutuhkan lahan kurang lebih 240 hektare diantara lima desa jadi jadi ada legung ada DPNC ada gudangan ada lombang ada gudungan ada lapang bukan milik PNK bukan milik daerah itu perencanaan master plan yang diperbukan oleh Bupati Soekarno itu ada perbunya itu itu ada perbunya Soekarno Marsaid itu ada perbunya tapi gak pernah ditindak lanjut di master plan itu sebenarnya kenapa di lombang ini sudah peruntukan tanahnya jelas kenapa dibikin tambah saya juga bikin tambah tapi kenapa 20 tahun setakran tidak ada perubahan jalan pun jalan menuju baru wisata sampai di sini belum terbang tapi bedanya diambil oleh Kabupaten secara logikanya saya punya usaha ke tempat saya menarikin orang duit jalannya gak pernah diberbaiki malu gak diberbaiki tapi PID-nya mau apa bentuk perjuangan sambilan sebagai orang lombang saya sudah pernah tutup 8 bulan pernah saya tutup 1 minggu pernah itu kan bentuk kejengkelan maksudnya dari sisi komunikasi dengan ya itulah karena pemerintah gak pernah sosialisasi dengan masyarakat memperjelas bagaimana mengembangkan para wisata ke depan oke kita bikin wisata islamik nih yang mau ketaturan ke kita wisata syariah kan yang bikin regulasinya kita kenapa kita takut tapi harus menceritakan bagaimana masyarakat merasa memiliki jadi juga pemerintah merasa memiliki jadi masyarakat pemerintah gak mungkin jalan ya pemerintah tanpa masyarakat gak mungkin jalan ini harus terbang seperti ini jadi kami ingin menanyakan juga yang berkaitan dengan wisata syariah yang berusaha di pendapatannya karena dulu saya ingat saya sempat ada resmian tempat karaoke syariah di kabupaten sebenarnya apakah tahu atau pernah mendengar bagaimana partai P3 sebagai partai yang basisnya islam menyikapi perkembangan pariwisata ini karena kalau di Bali kan memang sedikit leluasa karena mengingat kultur kan sangat berbeda kalau di sumenep kan tidak mungkin bisa tapi apa yang kira-kira yang kemudian pariwisatanya tetap bisa berkembang tapi tetap beriringan dengan kultur kita bagaimana kiat-kiatnya kira-kira mas ya ini sebagai ketua P3 kalau menurut saya yang pertama bahwa kita harus lihat tujuan daripada pariwisata itu sendiri apa menurut saya tidak hanya sekedar bahwa di sana menghasilkan uang tapi bisa juga pariwisata meningkatkan ada wahana bagi masyarakat untuk belajar tentang sejarah belajar tentang napak tilas perjuangan para pendahulu dan yang lain-lain atau memang sengaja ada peninggalan masa lalu yang harus dirawat dengan program dari pariwisata sehingga menjadi wahana edukasi menurut saya jika berkembang pada apa tadi wariwisata syariah itu kalau menurut saya ya dari berangkat dari anggapan bahwa masyarakat sumenep itu kental dalam memegang ajaran agama karena lebih banyak masyarakat tradisional tinggal kalau tadi belajar seperti apa yang disampaikan Pak Mas Dawi kekuatan pariwisata di Bali itu kan karena juga tradisinya jadi semua orangnya siap jadi semuanya siap tidak hanya program atau memang saya melihat mungkin memang dari pemerintah daerah mengembangkan pariwisata yang diterima oleh masyarakatnya sehingga terjalin ya apa sinergi dan kolaborasi yang baik sementara di sumenep ini kalau hanya ya kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan wisata apa ya religi walaupun saya sendiri agak terganggu istilah wisata religi kan tidak mungkin juga karena sebetulnya dari sisi nilai mungkin tidak tidak sedang berwisata kan begitu kalau misalkan siaroh kemakam raja-raja misalkan kalau apa rohah dalam artian kita mengasah batin seperti itu itu mungkin iya tapi apakah itu masuk dalam definisi pariwisata hal yang lain juga di samping masalah ekonomi kalau diskusi kami juga di pariwisata itu kan pernah saya tanyakan pada TA apa tujuannya kalau hanya ekonomi semata-mata ekonomi itu daripada begitu rumitnya yang mengelola pariwisata yang dulu one bus one guide one bus itu tiba-tiba dibuatkan perbuk kok sebegitu cepatnya kata saya dalam pikiran awam saya kok sebegitu cepatnya membuat peraturan bupati kemudian siapa nanti pelakunya dan kapan siapa yang akan melatih mereka para guide-guide dari bus yang begitu banyak untuk ya mungkin sebagian besar memang ziarah ke Semendok Kasta Tinggi atau ke Syih Yusuf nah itu salah satu proses yang menurut saya ya mungkin tradisinya memang sudah seperti itu tapi kok kemudian begitu rumit dan entah sampai dimana sekarang program seperti itu apakah masih berjalan saya perlu tanya sama orang kota ini masih belum jalan padahal ada peraturan Bupatin jadi kalau menurut jeniran berarti wisata ini harus berbasis inokasi juga jadi semua hasil-hasil kerajinan nasa harus tampil untuk kegiatan kegiatan kalau bisa daerah wisata itu bisa latihan tawam bikin ka'bah disitu ya tahu bisa saja jadi 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 kami kita yang mengas disini kami mas ya pada 2019 sebelum covid saya beserta teman-teman itu sempat saya bikin blueprint bisnis bariwisata juga namanya wisata edubudaya rencana di kermata itu di selatan itu didalamnya rencana kita memang semurni sebagai sarana edukasi tapi bisnisnya juga ada tapi target utamanya adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan sekolah-sekolah itu kan disana kayak air jadi air itu tidak sulit mungkin tanaman dari tanaman yang asli dari kemudian ada ikan karena disini juga daerah maritim juga itu direncanakan oleh kita sebelum tapi memang bagaimanapun kemampuan keuangan kita itu kan terbatas kemudian kemarin dengan hantaman covid begitu hanya beberapa sektor bisnis saja yang berjalan sementara yang lain kayak bisnis perhotelan bariwisata kan memang karena sektor itu bergantung pada pergerakan manusia jadi teman-teman yang punya kemampuan finansial kuat sekalipun banyak yang habis kemarin makanya kenapa kemudian kami masih bisa bertahan salah satu sektor yang tidak terganggu itu di bisnis covid itu kemarin sektor IT kayak bisnis handphone bisnis komputer itu tidak begitu terganggu karena karena orang tetap ada istilah WFH kemarin ngantor dari rumah tetap komputer dan laptop kenapa kita masih bisa berjalan tapi dari yang lain juga sektor bisnis terutama yang bergantung pada pergerakan manusia memang agak susah kayak hotel saja okupasinya kemarin itu okupasinya itu enggak sampai 10% kalau dihitung dari jumlah kamar yang ada dari beberapa teman-teman milik hotel termasuk pasca covid ini juga enggak sampai 10% artinya tidak berat untuk menjalankan program bisnis tapi ada yang baru bangun hotel itu saya tidak tahu milik siapa mungkin politisi demokrat yang tahu milik siapa mungkin kita akhiri dulu karena teman-teman juga biar tidak habis tema diskusi kita ke depan ini kan kebetulan teman diskusi jadi memang kita sebagai pemuda yang masih bisa aktif untuk paling tidak beradu gagasan kemudian salah satunya juga sorotan-sorotan terhadap kebijakan ini juga penting untuk ditawal secara bersama-sama paling tidak ya itu tadi kita tidak bisa mendapatkan posisi sebagai pengambil kebijakan paling tidak kita akan menjadi menyebabkan begitu mas ya salah iya jadi saya ucapkan terima kasih kepada mas ya atas kunjungannya malam hari ini kemudian saya ucapkan terima kasih mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya terima kasih mas ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih Sub indo by broth3rmax